Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Cashbuster Oke teman-teman, di video ini aku akan berbagi tutorial dan lokasi tempat menangkap serangga terbaru teman-teman Karena serangga aku udah dapet semua yang baru ya, kecuali Yama Kota Dan aku udah bisa bikin daftar serangga-serangga baru ini Dan lokasinya akan aku tunjukin semua kepada kalian ya teman-teman ya Nah disini lokasi camp udah aku bikin ini ya teman-teman Dan aku kasih nama aku di daftar itu Karena ini aku yang bikin sendiri teman-teman ya Biar gak dicuri orang lain maksud aku gambarnya Nah jadi yang ada di gambar matahari itu teman-teman artinya itu siang hari ya Jadi kalau aku di play together teman-teman ya Kalau aku gak merhatiin menit-menitan teman-teman Karena serangga itu kan aku udah jelasin dari kemarin Udah lama banget, sering banget aku bilang Kalau serangga itu gak ada menitnya teman-teman ya Contohnya gini ya, misalnya nih udah masuk nih pagi hari nih Aku langsung ke tempat serangga-serangga siang hari teman-teman Nunggu disitu ya Nah sedangkan udah malam hari teman-teman Baru aku ke tempat serangga-serangga malam teman-teman Dan kalau udah masuk siang hari aku langsung balik lagi ke tempat serangga siang hari Kayak gitu aja teman-teman ya Nah jadi di gambar matahari itu adalah serangga-serangga siang teman-teman Di baresan atas ya Ada capung ciwet, kupu-kupu biru holi, belalang band winged Capung white tail skimmer, kumbang kuning, kupu-kupu tembaga besar Dan VIP kumbang permata korea ya disitu Sedangkan di malam hari di camp itu ada kumbang tanduk bunga Ada jangkri, ada ngengat luna Nah ini ada, nanti aku kasih lihat lokasinya ya di videoin Dan ada kumbang tanduk teodosia ya namanya Terus ada VIP juga disini sama kumbang tanduk permata victoria ya Dan aku kasih lihat teman-teman ya titik lokasinya ya Kali aja video ini berguna bagi yang baru main play together Nah jadi ini gak muat teman-teman Kalau aku pasang semua gambar serangga yang ada di pohon ya Jadi serangga yang ada di pohon VIP ini teman-teman Sama kayak serangga-serangga yang gak VIP ya Gitu aja ya kalian perhatiin Jadi serangga yang VIP aja yang aku tempelin di pohon teman-teman ya Pokoknya sama teman-teman Pohon yang serangga VIP sama yang gak teman-teman ya gitu aja Oke kita jalan ke depan karena sini udah aku kasih gambarnya tadi Nah sekarang disini ya Disini ya teman-teman ya Nah contohnya kayak gini ya itu di pohon situ ya Sedangkan untuk kupu-kupu belalang, jangkrik, sama capung ya teman-teman Dia di arah-ara sini lah teman-teman ya Pokoknya di arah jalan-jalan ini sama di rumput-rumput ya Contohnya kayak gitu ya teman-teman Karena gak muat teman-teman Mau masukin semua gambar Nah kalian pelan-pelan ya Nah di dua pohon ini dia ada teman-teman ya Pokoknya ada di dua pohon ini dia tuh Kalau muncul ya teman-teman soalnya jarang muncul ya nih ya Jadi jangan sampai kalian bilang Bang kok gak ada aku udah nyari disitu gak ada Memang jarang keluar teman-teman untuk VIP ini Tapi lokasinya disitulah teman-teman ya Nah disini teman-teman di pohon tiga ini ya Jadi kumbang emas juga disinilah teman-teman Pokoknya sama ya lokasinya ya Habis itu kita maju lagi kesini teman-teman Nah nih ada empat pohon disini ya Nah disini teman-teman ya Ada di pohon sini juga jadi hati-hati kalian ya teman-teman Jangan ngebut-ngebut pelan-pelan aja disini kita maju lagi Nah terus maju di tiga pohon ini teman-teman Kalian lihat ya disitu ya Sama kayak kumbang emas lah pokoknya teman-teman Sama semua lah lokasinya nih Oke Selanjutnya disini teman-teman ya Nah disini ya di pohon dua ini Ya ada juga kadang suka muncul ya teman-teman Terus kita maju ya Nah disemua jamur ini dia suka muncul teman-teman Nah disini ya Selanjutnya disini lokasinya teman-teman Dijamur sama di pohon di sebelah sana ya Oke lanjut kita pindah lagi ya teman-teman Di pohon-pohon ini ya Nah selanjutnya ya Nah disemua pohon ini ya Jadi pelan-pelan aja teman-teman Jangan ngebut-ngebut ya Jangan ngebut-ngebut untuk nyari serangga PIP ya sama serangga lain Nah selanjutnya teman-teman Ada di dua pohon ini ya Ini aku tambahin lagi nih buat kalian Nah disini ya Untuk serangga yang gak PIP juga disitu Terus maju lagi kita Nah di pohon ini ada semua teman-teman Yang namanya nyari serangga Memang harus keliling-keliling teman-teman Kalau gak ada Jangan marah-marah Jangan ngebut teman-teman ya Usaha terus pokoknya Oke kita maju lagi teman-teman Kita maju lagi Nah di pohon ini juga ada ya Di sebelah kiri ini Lanjut maju lagi teman-teman Nah di pohon ini ya Lanjut kita maju lagi teman-teman Nah disini ya Kita maju lagi ke depan Ini tempat terakhir Nah jadi itu dia lokasi serangga PIP baru Maupun serangga baru yang ada di pohonnya Lokasinya disitu Untuk di camp teman-teman ya Oke tempat selanjutnya adalah Home Town teman-teman Nah jadi di Home Town ini Pas siang hari ada capung ciwet Kupu-kupu biru holi Belalang Yang coklat Sama capung White tail Terus kupu-kupu tembaga besar Dan ada PIP common bird wing Ya disini ya Pas siang hari Sedangkan untuk malam hari Ada jangkrik Ada nge-ngat Pudel ya Nah itu di lampu-lampu Dia tuh Terus sama jangkrik Merah muda teman-teman Nah Baiklah lokasinya disini teman-teman ya Nah untuk kupu-kupu PIP teman-teman Biasanya dia ada disini ya Di pintu masuk Dekat Bunga-bunga ya Sama di jalan Pokoknya kalian puter-puter aja Teman-teman disini ya Puter-puterin aja Di sekitaran sini teman-teman Nah Nah sama juga Kalau untuk jangkrik ya Jangkrik pink tuh Kayak gini teman-teman Nah Ini teman-teman ya Contohnya ya disini ya Disini juga ada Kok kupu-kupu teman-teman Kupu-kupu PIP juga ada disini Biasanya di daerah ini semua sih Serangga PIP ya Nah Jadi kalian hati-hati Saat melintas teman-teman ya Terus di sekitaran ini juga nih Suka ada juga Jangkrik pink Nah Kalian lihat ya Pokoknya di sekitaran ini lah teman-teman Jadi untuk serangga yang baru juga Di daerah sini juga teman-teman ya Di daerah Omton keliling aja Teman-teman kalian tuh Nah Pokoknya sih ada semua teman-teman Di daerah sini ya Jadi ukurannya tuh kecil banget teman-teman Jadi buat ngeliatnya tuh Lumayan sulit ya Untuk jangkrik ini ya Jangkrik pink ini Susah teman-teman Untuk ngeliatnya Pokoknya puterin aja disini ya Untuk kupu-kupu PIP Dia tuh suka muncul disini ya Suka muncul disini Nah Daerah sini Nah untuk perduanya teman-teman Aku lihat respon kalian dulu ya Jika kalian banyak yang subscribe Artinya kalian suka video ini teman-teman Tapi kalau misalnya gak banyak yang subscribe Berarti kalian gak suka Aku bikin video kayak gini Jika kalian saja malas subscribe Aku juga males teman-teman Mau bikin videonya Ya rasanya gak dihargain teman-teman Padahal Padahal aku suka bikin video yang bermanfaat buat kalian Jangan lupa like, share, dan subscribe